Oke teman-teman, jumpa lagi dalam program kontestasi Ini harusnya disini jali ya Tapi karena jali lagi berhalangan, jadi gue terpaksa in-frame Jadi host Oke, di sebelah kiri saya Dan kalau di sebelah kiri ada perempuan bernama Dita Terorani Ini kan lo udah berapa kali pilpres nih mbak, yang lo alamin? Semenjak, semenjak gue bisa milih ya? Iya Eh apa-apa ya, udah lumayan banyak sih kayaknya Aku gak inget Tapi sejak tahun 90an ya pasti Karena mulut tuh sendiri udah 404 Menurut mbak pandangannya, pertama adalah Apa yang membedakan diantara dua pilpres ini? Yang antara 2014 dan 2019 ya Iya Aku rasa yang membedakan Ada sedikit sih yang membedakan Ketika tahun 2014 Kita sudah tahu pasti siapa itu Prabowo Dia adalah salah satu pelanggar hub terbesar di Indonesia Dan satunya kita belum tahu Ya Jokowi Jadi di tahun 2014 itu kita semacam Masih punya harapan Bahwa Jokowi bisa lebih baik Atau paling tidak bisa memenuhi harapan kita Meskipun aku sendiri secara pribadi Ketika 2014 itu Meskipun ada Harapan itu ada Tetapi Motivasi terbesarku ketika ikut Pemilu Dan mencoblo sebenarnya Adalah Untuk mengalahkan Prabowo Karena kita udah tahu yang ini Yang ini kita belum tahu Mungkin kita kasih kesempatan Mencoblo Tapi dengan pikiran Di saat itu bahwa Ketika aku memilih Jokowi pun Dan ketika dia menang pun Ya tugasku memang Cuma sampai disitu Sampai di saat Percobosan Dan mengantar dia mengalahkan Prabowo Tugasku selanjutnya Adalah Kalau Jokowi menang sekalipun Orang yang aku pilih ketika itu Adanya kembali untuk mengawasi Sebagai seorang warga negara Mengawasi presiden Dan itu yang selama ini Kita lakukan bersama-sama Jadi aku pikir perbedaannya itu Sedangkan sekarang Kita sudah tahu dua-duanya Yang satu pelanggar HAM Masa lalu Yang satu Ternyata setelah kita kasih kesempatan Juga tidak Memberikan Harapan kita ternyata Kukus Tidak menunjukkan bahwa Dia adalah orang yang pantas Kita berikan mandat Itu bedanya Lu mau nyoblo siapanya Mau nyoblo siapa Kalau aku sudah secara terbuka Secara terbuka ya Menyatakan sikap politikku Dari beberapa saat yang lalu Lalu bahwa saya golpun Tidak memilih satu Diantara dua itu Tidak takut Pak Dibilang saya ke free Tidak lalu Kena undang-undang Yang kata tadi Teroris Tidak takut? Enggak Ngapain juga takut Sebagai Orang kayak kita ini Sebagai aktivis ya Apalagi Kalau perbandingnya aku sama kamu ya Maksudnya Secara umur ya Aku sudah menjadi aktivis Dari 90 tahun Udah kena Yang namanya tuduhan apapun Cercaan, celahan Apapun udah pernah jadi Ditambah-tambahin Yaudah Gak apa-apa Makna golpun Mbak Kalau buat Mbak Sekarang kemaknaannya gimana Kalau tadi bilang Saya udah lama Menyelaskan golpun Pasti ada maknanya Itu sebagainya Untuk Mbak Golpun itu Ini yang seringkali Ini juga mungkin untuk Jawabanku Terhadap banyak tuduhan Di luar terhadap Golihan Golpun ini Buatku Selama ini kan dibilang Bahwa golpun itu Artinya kamu Tidak menggunakan Apa namanya Hak kamu Atau peran kamu Dalam berdemokrasi Di Di Kehidupan bermasyarat Dan pernegara Aku tidak sepakat Dengan itu Ada juga tuduhan Bahwa golpun itu malas Aku juga Sangat tidak sepakat dengan itu Buatku golpun adalah Political statement Atau statement golpun Seperti yang disebut Oleh Beli Made Supriana Bahwa ini adalah protest vote Bukan berarti kita malas Bukan berarti kita Tidak menggunakan Hak pilih kita Kita menggunakan Hak pilih kita Tapi menggunakan Hak pilih kita Untuk tidak memilih Ya Bukan karena kita malas Berdiri ke TPS Bukan karena kita malas Untuk berpikir Yang mana yang lebih baik Yang harus kita Buat aku Menjadi golpun adalah Statement politik aku Untuk menyatakan bahwa Sistem ini sudah Bobrok Sistem politik Elektoral kita Yang sudah Bobrok Yang dikuasai oleh Oligarki Yang dimana Di dalamnya adalah Partai-partai besar Yang sekarang sedang Bertarung Setiap 5 tahun Mereka bertarung Yang tidak memberikan Buang sama sekali Untuk aked Untuk sebenarnya Terlibat Dalam proses Yang mengandung Demokrasi ini Ya Kita Aku Sudah bosan Dengan narasi Memilih yang terbaik Di antara yang terburuk Aku sudah buat Aku ini narasi Sudah sangat basic Konsep yang sudah Sangat basic Kalau kita terus Menerus Masuk Terjebak Dalam narasi Memilih yang terbaik Yang terburuk Maka orang-orang yang Yang diatas itu Yang punya kuasa yang pengambil kebijakan itu tidak akan merubah sistem politik kita ini dengan semakin banyaknya orang menyatakan sikap politik mereka bahwa, hey kami sudah gak percaya lagi sama sistem politik ini maka kita bisa nantinya harapannya adalah untuk mendorong mereka untuk merubah sistem politik ini sistem politik oligarki yang sangat goblok ini tidak memungkinkan orang-orang baik untuk muncul pada akhirnya setiap lima tahun ya kita selalu disodori pilihan-pilihan busuk ini kenapa kita harus selalu memilih yang terbaik dari antara yang sebenarnya yang terbaiknya yang terbaiknya dari antara yang bagus sistem politiknya harus diperbaiki dulu sehingga ada orang-orang baik yang bisa muncul kemudian rakyat bisa ikut dalam proses berdemokrasi memilih mana ya yang baik mana ya yang menyuarakan apa namanya aspirasi politik aku yang nantinya akan kita memang benar-benar memilih aku sebagai rakyat memilih kita sebagai rakyat baru disitu kita bisa bicara soal menggunakan hak pilih dalam konteks memilih satu dari sekian banyak pilihan ada argumentasi bahwa ada argumentasi bahwa golput justru akan akan memamputasi partisipasi politik perempuan yang tadi nyatakan lagi Mbak sebagai yang saya tahu betul sudah lama bergiat di isu-isu perempuan tanggupannya bagaimana? aku sangat tidak sepakat aku pengen sebelum menjawab itu secara tegas aku sebenarnya ingin mengajak kita semua melihat contoh yang selama ini sudah ada sekarang di DPR baik RI maupun DPR DPR itu dua yang sekali mata-mata yang baik yang bagus-bagus tapi apakah kita melihat ada kelompokan yang sempurna aku tidak mau bilang bahwa mereka tidak melakukan apa-apa karena aku juga tidak tahu pertarungan mereka di dalam tetapi yang aku mau bilang sebaik apapun mereka sebagus apapun mereka ketika mereka berada dalam pusaran sistem politik yang bobrok ini mereka tidak bisa mengapa-ngapain juga di dalam alhasil apa? setelah reformasi sampai sekarang apa yang kita perjuangan banyak yang kita perjuangan tidak terjadi meskipun banyak kawan-kawan kita di dalam meskipun juga meskipun aku mau berperasaan kebaikan seperti tadi mereka sebenarnya melakukan apa-apa tapi aku juga mengetahui banyak juga aktivitas yang baru-baru dari tahun 90-an sekarang justru kemudian menjadi bagian dari status quo yang benar-benar membela posisi mereka di dalam status quo itu itu yang pertama aku mau bilang kedua aku menyayangkan bahwa partisipasi politik perempuan itu hanya dilihat segedar dalam posisi elektoral ini dalam rana elektoral dengan menjadi anggota DPR dengan menjadi anggota DPR atau menjadi salah satu anggota pemerintahan ini mempersempit partisipasi makna partisipasi politik perempuan partisipasi politik perempuan harus diri tidak lebih luas aku sendiri lebih memilih untuk bagaimana perempuan bisa bersama-sama mengorganisir dirinya untuk membuat atau membangun sebuah kekuatan politik alternatif perempuan yang nantinya ketika kita sudah matang ya kita mampu melakukan sesuatu tidak hanya sekedar satu atau individual satu dua orang empat sepuluh dua puluh seratus orang langsung ke partai yang berbeda-beda lalu kemudian terjebak dalam kepentingan partai yang masing-masing jadi buat aku aku menolak betul bahwa Gulput itu menghabar partisipasi politik perempuan karena justru buatku yang terjadi sekarang adalah mempersempit makna di partisipasi politik perempuan tapi Mbak ini dan ini paling banyak dipanyai sama halayak netizen tapi semua tapi ini harus dijawab dan ini tantangannya habis Gulput Mbak karena orang kan bilang argumentasi kan dengan memilih kita menentukan lima tahun ke depan lima tahun ke apa lima tahun berikutnya masih depan masih depan masih depanmu ditentukan dengan lima menit masih dimilih suara dan Gulput kan kita yang gak memilih siapa-siapa tuh lalu apa pak lima tahun berikutnya jadi gimana tuh ini buat aku ini gila ya ketika bilang bahwa masa depan kita ditentukan lima menit ketika kita memilih seolah-olah tugas warga negara itu selesai ketika dia sudah mencoblos pilihannya di bilik suara itu buat aku gila sekarang karena tugas warga negara untuk menentukan nasib kita sendiri ini gak cuma nasib kita tapi nasib seluruh rakyat di negara ini ya itu gak berhenti di situ harusnya itu adalah perjuangan setiap hari apapun yang kamu lakukan sebagai seorang Gulput yang aku tadi bilang kami bukan Gulput yang karena kami malas untuk memilih karena malas berangkat ke TPS kami adalah Gulput yang menjadikan ini sebagai pilihan politik sebagai statement politik yang akan melakukan seperti yang kami lakukan selama ini yang seperti yang aku lakukan yang kita lakukan selama ini siapapun yang menang yang akan berpuasa kita akan terus mengawasi dan kita akan terus melawan kalau mereka memang melakukan hal-hal yang kita anggap tidak seharusnya mereka lakukan siapapun yang menang tadi kita gak boleh takut sebagai warga negara ya kan sekarang gini mungkin dulu kita takut Prabowo menang kita tahu masih banyak PR negara ini terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hamas alali kalau dia naik ini pasti akan habis tidak akan diurus ya kan akan dikubur akan dilupakan ya tetapi kenyataannya ini dari pilihan kita paling tidak pilihanku ketika itu dengan harapan dia akan merasakan ya kan diselesaikan sama sekali tidak ada satupun yang terjadi apa pelanggaran HAM baru banyak terjadi kriminalisasi meningkat ya pembunuhan aktivis atau rakyat misalnya katakanlah di Papua makin banyak konflik tanah yang berujung dengan kekerasan yang berujung dengan kriminalisasi yang berujung tidak baik untuk rakyat makin banyak terjadi ternyata kan sama aja menurut aku Prabowo ataupun Joko yang baru we are still in a deep shit gak boleh takut tahun 90-an kita melawan Soeharto saya tahu lebih represif tapi kita gak gak takut jadi kalau Prabowo naik pun sekalipun ataupun Jokowi nanti yang naik kita gak boleh takut ada tugas kita untuk melawan karena mereka mereka memang gak lakukan kesalahan pembuak pemilu terakhir ini adalah pemilu terberat dan aku juga bisa bilang terburuk karena memecah belah rakyat termasuk aktivis aktivis-aktivis yang membunuh bersama-sama misalnya menjatuhkan orde baru dan di masa sebelum pemilu 2014 masih bersama-sama mengangkat isu soal harm mengangkat isu soal pengusiaan soal keadilan sosial masih bersama-sama sejak 2014 pecah ya saling tuduh-menuduh ada tujuan bahwa aktivis yang golput di tahun 2019 ini adalah melakukan pengkhianatan terhadap korban dan keluarga korban termasuk penghilangan paksa karena korban penghilangan paksa itu adalah tahun-tahun yang membuat saya menyatakan ini pernyataannya sangat ngawur dan membuat saya secara pribadi tersimbul karena selama 5 tahun belakangan ini pun setelah Jokowi menang para aktivis yang sekarang menyatakan golput adalah orang-orang yang terus mengangkat isu untuk penilisan kasus pelanggaran HAM masa lalu termasuk pendulikan yang hadir di setiap kami sah kami tidak pernah menjadikan isu-isu pelanggaran HAM sebagai komoditas politik pemilu setiap 5 tahun sekali lalu tiba-tiba saat ini sekarang ketika kami menyatakan golput dikatakan berhianat aku justru mau menantang siapapun yang menang nanti setelah pemilu siapa yang akan terus mengangkat isu ini saya menantang kawan-kawan yang menurut kami sebagai pengkhianat untuk hadir di kami sahibat dan berjuang bersama keluarga kolput oke teman-teman tadi wawancara yang sangat jelas dan kenyataan yang sangat jelas dari Mbak Gita Jaturani sampai jumpa di kontestasi selanjutnya gue karena bukan lupos biasanya jadi gue gak bisa menutup kata-kata ini dengan baik ya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati